Halo, selamat datang di vlog Bemburu Mobil Pesanan. Hari ini saya sedang berada di daerah Tanggerang Selatan, tepatnya di daerah Batu Ceper. Hari ini ada tugas inspeksi mobil pesanan Pak Sarosa dari Solo, Jawa Tengah. Jadi Pak Sarosa ini pesan Honda Jazz GE8, tipe RS 2008 sampai 2010. Wajib warna abu-abu, warna putih, transmisi wajib metik. Alhamdulillah saya dapat informasi di daerah Batu Ceper, Tanggerang ini. Dan ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini. Jika Anda ingin pesan juga atau mau beli juga unit seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail, dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang menonton video ini bisa dapat referensi. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Oke langsung saja, mari kita akan mulai inspeksi mobilnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mobil ini Honda Jazz GI 8 tipe RS tahun 2010. Transmisi metik, letternya B, Tanggerang, pajaknya hidup bulan 8-2022, dan untuk platnya 2025. Oke langsung saja, saya akan bahas mulai dari eksteriornya. Untuk hide lamp, bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya bagus, ada baret lecet di bagian ini. Satu titik ini harus diperbaiki karena tidak bisa dipoles. Untuk grillnya ada alis chrome-nya, seperti ini untuk tipe RS. Hide lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper depan kiri ini juga ada di bagian ini baret halus. Ini bisa dipoles. Dan untuk cat kap mesin ini juga sudah pernah dicat ulang, satu kali. Saya akan ukur ketebalannya di 123 mikron. Sudah pernah dicat ulang, satu kali. Untuk velg juga masih bawaannya, masih ori. Kepur bannya di 2020, dan untuk ketebalan bannya saya akan ukur di 8,30 mm. Masih bagus untuk bannya depan kanan ini. Linear fender bagian kanan ini juga utuh. Dan untuk spion bagian kanan ini juga kondisinya bagus, hanya ada baret halus. Ini kasihnya utuh. Kaca depan ini juga tidak pernah diganti, masih ori. Dan untuk cat bagian atap ini juga sudah pernah dicat ulang. Jadi mobil ini pernah dicat satu bodi. Nah ini ya, di 162 mikron. Kemudian fender belakang ini juga sama, dicat ulang satu bodi. Sepertinya catnya, cat asuransi menggunakan cat oven. Jadi kualitas catnya juga bagus. Di bagian fender belakang ini ada baret. Ini juga tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Untuk ban belakang ini juga sama dengan ban depan kondisinya. Nah di bagian pintu, dia ada naik dempul di bagian ini. Nah ini ya, cat retak-retak seperti ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Sarosa. Sepertinya bekas nyenggol. Kemudian naik dempul di bagian ini. Tetapi jika kita lihat dari pilar-pilarnya, itu masih utuh. Nah ini ya, last titik pabrikannya. Masih utuh. Kemudian di bagian ini juga masih utuh. Tidak ada yang cacat. Belum ada repair. Dan ini untuk sealer, pintunya juga utuh. Jadi meskipun ada retak-retak di bagian ini, cat ngelupas. Tetapi belum ada indikasi tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini juga utuh. Tidak ada yang pecah. Serta untuk bagasi belakang ini juga. Cacatnya sudah pernah dicat ulang. Tetapi pengecatan ulangnya juga bagus. Sebelum juga semuanya komplit. Sudah ada rear wiper. Rear divogar. Dan untuk stop lamp bagian kiri juga utuh. Tidak ada yang pecah. Dan ini untuk bumper belakangnya juga. Sudah pernah dicat ulang. Dan baret seperti ini tidak bisa dipoles. Ini harus diperbaiki. Ke bagian kanan bagus. Untuk pegasi drolicnya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Utuh. Hanya sedikit kotor saja. Ini bisa dibersihkan. Di sini ada akomodasi tempat penyimpanan. Ban saya harap ada di bawah sini. Berikut dengan tool kitnya. Saya akan ukur ketebalan bannya. Di 7,0 mm. Masih bagus sekali untuk ban saya harap ini. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga utuh. Tidak ada repair. Dan ini untuk rear cross membernya juga presisi. Last titik pabrikannya ada. Masih konsisten. Jadi untuk bagian belakang ini juga tidak ada indikasi bekas tabrakan. Karena dari sealer bagasi utuh. Serta rear cross membernya juga utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Untuk ban belakang kiri ini juga sama dengan yang lainnya. Kondisinya masih bagus. Fender belakang kiri catnya bagus. Kemudian pintu bagian belakang kiri juga bagus. Hanya di bagian side scars. Nah ini. Ini tidak bisa dipoles. Harus diperbaiki. Jadi ini juga kita akan hitung. Kemudian untuk pilar-pilarnya kita akan cek. Karena semua di cat ulang ya. Ini utuh. Sealer pintunya juga utuh. Dan untuk pilar A juga ini utuh. Dan ini untuk sealer pintu depan kiri juga sama. Utuh. Jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan. Dan untuk spion bagian kiri. Barat-barat ada. Seperti ini. Mikasennya utuh. Serta spak berdepan kiri utuh. Dan untuk ban depan kiri ini juga sama dengan ban yang lainnya. Dan liner fender bagian kiri ini juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior. Catnya keseluruhan sudah pernah di cat ulang. Ada yang ori di bagian pilar-pilar. Kemudian untuk kondisinya. Ada beberapa yang harus diperbaiki. Seperti di pintu bagian kanan. Itu indikasi bekas ada kesrempet. Ada benturan. Tetapi tidak keras. Tidak sampai di pilar A, pilar B, pilar C. Semuanya utuh. Silar pintunya juga utuh. Hanya ada repair naik dumpul di bagian pintu. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Dan setuju. Tidak masalah. Nanti diperbaiki saja. Kemudian ada lagi di titik bagian bumper belakang. Bumper depan. Dan sidescar sebagian kiri. Itu juga perlu diperbaiki. Karena tidak bisa dipoles. Untuk mobil ini perbaikannya untuk body. Itu di 2.500.000 perkiraan. Beresnya juga bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Kemudian mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Karena mulai dari crossmember depan. Silar. Kemudian apron. Crossmember belakang. Silar pintu. Pilar A. Pilar B. Pilar C. Semuanya utuh. Jadi aman. Tidak ada indikasi tabrakan yang keras. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2010 ini. Mesinnya 1.500 cc. 4 silinder EVTEC. Tenaganya 120 PS. Torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat transmisi metik konvensional 5 speed. Kemudian untuk review tos rata-rata dalam kota konsumsi bahan bakarnya bisa dapat di 10-11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 12-13 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara aneh. Suara kelep tidak ada. Suara noken as tidak ada. Suara bearing pun yang ada di alternator, yang ada di kompresorasi semuanya tidak ada suara kasar. Jadi mesinnya standar, normal. Kemudian dari bagian ini juga belum ada asap luar, belum ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak. Jadi dalam mesin ini juga aman. Dan untuk mesinnya juga kering sekali. Ini mulai dari cover valve, juga tidak ada rembes sama sekali. Dari gearbox metik juga aman, tidak ada yang rembes. Dan ini untuk bawahnya juga dari sil asroda aman, dari packing back carter, packing sil krek as, semuanya aman. Mobil ini tidak ada rembes sama sekali. Mobil ini kilometernya 127 ribu. Dan untuk penggantian oli berikutnya di 135 ribu. Jadi masih belum waktunya ganti oli. Dan sekarang kita akan cek, oli-nya masih bagus atau tidak. Seperti biasa saya akan buka dipsticknya. Kemudian kita akan masukkan alat ini ke dalam sini. Oke, sudah masuk. Saya akan nyalakan. Start. Kita tunggu beberapa saat. Nah ini ya, di 70,0%. Yes, sudah terpakai normal. Yang jelek itu di 20-40%. Kemudian saya akan cek oli transmisi metiknya. Jika saya lihat datanya di 135 ribu juga untuk oli transmisi metik. Dipsticknya dia adanya di sini. Oke, sudah masuk. Saya akan restart. Start. Tunggu beberapa saat. Nah ini ya, di 100,0%. Untuk oli transmisi metik juga jangka penggantiannya itu sangat panjang. Di 30 ribu. Dan sekarang ini kilometer di 127 ribu. Penggantian oli berikutnya di 135 ribu. Jadi benar masih bagus. Kemudian kita akan cek minyak remnya. Apakah kadar airnya sudah tinggi? Jika sudah tinggi, kita wajib harus kuras. Nah ini ya, di 1,5%. Nah ini ya, di 1,5%. Kadar airnya masih rendah. Jika yang sudah tinggi itu di 3-4.0%. Itu waktunya diganti, dikuras. Karena banyak kadar airnya. Dan mobil ini untuk kadar airnya masih rendah. Dan minyak remnya tidak perlu dikuras. Kemudian mobil ini menggunakan aki merek GS. 35 ampere, 12 volt. Kita akan tester bagaimana kesehatan akinya. Baterai test menggunakan aki kering. DCA-nya dia di 300. Plus wide. Oke, ceknya masih 99%. Akinya masih layak dipakai. Dan untuk bagian depan ini, mulai dari sealer, kap mesin utuh. Cat dalamnya juga, cat dasarnya masih ori. Dan untuk apron dan cross membernya juga semuanya utuh. Jadi untuk bagian depan ini, juga aman. Tidak ada indikasi bekas tabrakan. Ini kuncinya. Kunci ini masih ori. Hanya dia, kuncinya, anak kuncinya, dia patah. Ini sebenarnya bisa diperbaiki. Nanti kita akan coba. Di lem-lem juga mudah-mudahan bisa. Jadi posisinya dia, harusnya ini masuk ke dalam. Dan untuk remote-nya ini aktif. Dan ini untuk kunci cadangannya. Dan ini untuk door trim depannya. Detailnya utuh. Hanya ada kotor-kotor wajar warnanya seperti ini. Ini sudah di-retrip. Utuh. Hanya perlu di-salon saja. Nanti juga akan bersih. Per window 4 pintu. Auto sisi driver. Sudah lengkap ada window lock. Dan ada power door lock terpisah. Untuk per window bagian driver ini aktif. Yang kiri depan aktif. Ini bagian turunnya. Jika saya naikkan, itu tidak aktif dari power sentral. Kemudian dari tombol sininya. Itu masih aktif. Jadi untuk motor power window-nya masih aktif. Hanya tombol power sentralnya saja yang tidak aktif. Itu bisa di-service. Ini sudah sering sekali. Masalah dari satu tombol. Itu 200 ribu. Beres. Bagian kiri belakang aktif. Dan kanan belakang ini juga aktif. Saya akan coba electric power retract-nya. Electric power retract bagian kanan ini aktif. Electric power retract bagian kiri juga aktif. Saya akan coba electric mirror bagian kanan. Electric mirror bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk dashboard-nya utuh. Kemudian trim bagian kiri juga utuh. Plafon bagian depan ini juga utuh. Hanya kotor wajar. Ini bisa di salon. Dan untuk jognya aslinya fabric. Ini sudah di-retrim. Permanen. Berikut dengan door trimnya. Dan untuk kondisi jognya masih bagus. Jog penumpang depan ini juga masih layak sekali. Masih bagus. Jog bagian driver ini juga bagus. Trim bagian kanan ini juga detailnya utuh. Hanya kotor-kotor sedikit wajar. Dan ini untuk jog baris keduanya juga sama. Di-retrim permanen. Kondisinya masih layak sekali. Masih bagus. Dan untuk trim bagian kiri juga utuh. Dan untuk plafon bagian belakang ini juga sama. Utuh. Tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini dari besi yang ada di jog juga tidak ada karat sama sekali. Kemudian di bagian besi jog ini juga aman. Tidak ada karat sama sekali. Jadi mobil ini aman. Tidak bekas banjir. Seperti biasa kita akan diagnosa mobilnya. Untuk memastikan jika ada problem data. Kita akan hapus. Dan jika memang ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Untuk soket UBD2-nya posisinya dia di sini. Sudah masuk. Saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Di sini kita akan pilih Honda. Auto scan. On system. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke sudah 100%. Engine bagus. Transmisi bagus. APS bagus. SRS airbag bagus. Semuanya tidak ada problem data. Tidak ada yang fault. Semuanya pas. Jadi mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian kilometernya 127.000. Dan ini untuk penggantian oli berikutnya. Untuk oli transmisi metik di 135.000. Untuk oli mesin di 134.000. Jadi penggantian oli berikutnya masih ada data. Dan gantinya juga di soft and drive. Kemudian untuk indikatornya semuanya di kluster ini masih hidup ya. Tidak ada yang dimatikan. Di bagian kiri ada check engine, tekanan oli, aki, electric power steering. Di tengah ini. Kemudian airbag, ABS. Airbag di atas ini ya. Airbag di sini. Tidak ada yang dimatikan. Saya akan startup. Bagus. Ketika mesin hidup indikator check engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan kita sudah diagnosa. Tidak ada problem data. Tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini jelas bagus. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih berjeru kenceng. Fisiknya bagus ya. Biasanya ada grepes-grepes. Dan ini masih bagus untuk fisiknya. Kemudian power steeringnya juga enteng. Dan untuk pengaturan setirnya. Mobil Honda Jazz RS ini lengkap sekali. Ada tilt dan teleskopik. Kemudian untuk wafer depan aktif. Airnya juga masih hidup. Untuk wafer belakang ini juga aktif. Kemudian untuk head unitnya. Double din model lama. Merk Kenwood dan masih aktif. Kisi-kisi semuanya utuh. Tidak ada yang cacat. Laci-laci juga semuanya masih bagus. Kisi tengah ini juga masih bagus. Ada tombol lampu hazard. Dan ini untuk pengaturan AC-nya. Ini kecepatan. Ini suhu. Arah semburan sudah lengkap ke kaki, ke badan. Sampai ke kaca depan untuk crown divogger. Kita akan coba AC-nya. Dengan alat ini. Termometer dan tekanan angin. Ini saya akan coba di nomor 1. Ini posisinya nomor 1. Minimnya dia di 1,5. Dan ini di 1,5. Normal masih. Jika di bawah 1,5 itu tandanya minta di service. Diganti filter AC-nya. Dan ini masih normal. Saya akan naikkan di 2. Dia juga akan naik. Normal kecepatannya. AC itu mulai dari 16 derajat Celcius. Sampai di 26 derajat Celcius. Tergantung kita mengaturnya. Suhunya. Dan ini turun di 25,3 derajat Celcius. Jadi untuk AC-nya jelas dingin. Dan untuk transmetiknya kita sudah coba. Tadi mulai dari mesin dingin. Bagus. Saya akan tes drive. Untuk memastikan bagaimana perpindahan otomatisnya. Shockbreaker bagus. Bagus. Perpindahan otomatisnya halus. Tidak menyentak. Kemudian saya akan coba. Pedal shift-nya. Nah ini di 2. Kemudian saya akan naikkan. Nah ini 3. Kemudian saya akan turunkan. Nah ini turun di 2. Untuk pedal shift-nya mobil ini. Triptronic-nya itu masih aktif. Alhamdulillah untuk kaki-kakinya senyap. Tidak ada suara. Shockbreaker juga masih bagus. Tir juga stabil. Jadi untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Alhamdulillah setelah saya jelaskan semua kondisinya kepada Pak Sarosa. Pak Sarosa setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi hari ini deal sudah kita bayar mobilnya. Transaknya juga sudah beres. Mobil ini jadi di harga 122 juta. Terima kasih banyak. Atas tawaran kita sudah dikasih Bu. Semoga berkah. Barangkali ada kata-kata dari Ibu Novi. Ya terima kasih buat Pak Sarosa yang sudah mau membeli mobil saya. Ini mobil memang pemakaian saya sendiri. Semoga cocoklah dan awet. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Sarosa dari Solo, Jawa Tengah sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan sendiri di video ini. Jadi mobil ini totalnya sampai tidak ada PR. Karena semua akan kita bereskan. Mulai dari eksterior. Perbaikan 2.500.000. Kemudian harga mobilnya 122.000.000. Dan jasa saya 1.500.000. Kemudian perjalanan cek dari kota Cilegon ke Jakarta. Itu di 500.000. Kemudian nyalon 500.000. Dan perbaikan power widow bagian kiri. Itu bisa diservice. Karena dari power sentral saja yang bermasalah itu 200.000. Jadi totalnya 127.200.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini. Atau seperti pesanan Pak Sarosa ini. Honda Jazz GI 8 tipe RS 2009-2010. Itu update saat ini siapkan dana 125.000.000. Sampai 130.000.000. Dana tersebut sudah ada total untuk spare perbaikan. Karena pasti mobil bekas seperti ini kondisinya. Rata-rata yang di luar sana mobil bekas yang dijual. Kondisinya pasti seperti ini rata-rata. Ada memang yang tidak ada PR yang sudah dibereskan oleh mereka. Biasanya yang jual showroom. Itu pun harganya pasti akan sedikit mahal. Jadi jika Anda ingin pesan. Update-nya untuk saat ini harganya segitu. Kemudian Anda juga bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX. Atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena ya itu dia ada naik dan turunnya untuk harga pasaran mobil bekas. Kemudian saya tidak all in. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah. Perbaikannya tidak banyak. Itu dananya akan ada sisa. Dan saya akan kembalikan. Oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya. Add Yudha Gani Mobil. Agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui DM. Atau komentar Instagram. Misalnya Anda ingin pesan mobil apa nanti siapkan dana berapa. Nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di video Instagram. Tidak ada nomor lagi. Hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsAppnya. Anda bisa pingin saya. Nanti saya akan saya balik. Agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya. Satu bulan saya buka pemesanan dua kali. Untuk 10 orang pemesan. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di saya. Anda harus telpon saya dulu. Atau WhatsApp saya dulu. Pesan slot. Antri. Kemudian di hari saya buka pesanan. Saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika memang Anda sekarang pesan slot. Kemudian di hari saya buka pesanan. Jika Anda terpilih di 10 orang hari itu. Anda bisa masuk di hari tersebut. Untuk detailnya Anda bisa telepon saya. Atau WhatsApp saya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.